Mbak Nirina, dari kapan Mbak Nirina menyadari bahwa mantan ART Ibu Da Anda ini mulai menyalahgunakan sertifikat aset-aset milik keluarga Anda? Sebenarnya kita tidak pernah ada buruk sangka terhadap siapapun, tetapi ini semua mulai pelan-pelan terkuak pada saat Ibu saya meninggal. Kemudian kami mulai menemukan nota-nota di dekat tempat tidur Ibu saya, dan di situ ada beberapa nota yang menuliskan bahwa, ya itu tadi yang saya pernah mengungkapkan gitu kan, kayak duit mama tuh kemana ya gitu, terus tanyain Riri surat udah jadi apa belum seperti itu gitu loh. Tapi kan kita masih belum bisa membuktikan apa-apa pada saat itu kan, hanya menjadi pertanyaan besar gitu buat keluarga kami, kok ada nota seperti ini ya gitu. Terus kemudian kita tanyakan kepada tersangka langsung Riri Kasmi kita, bahwa ini statusnya bagaimana sih gitu terhadap tanah Ibu saya yang sedang diuruskan. Oh iya ya udah kok lagi diuruskan gitu, sama ada notaris namanya PPAT namanya Farida gitu kan. Nah dari situ maksud kami, dari situ pelan-pelan tuh kami tanya, maksudnya kalau memang dia notarisnya kenapa dia tidak mendatangkan kami pihak alih waris untuk menyelesaikan urusan ini gitu loh. Tapi malah selalu mengelak, selalu bilang lagi di luar kota, selalu gak bisa ketemu gitu. Sampai akhirnya dari situ kami mulai curiga dan akhirnya kakak saya melakukan penelusuran sendiri. Karena di awal tuh kami maksudnya benar-benar ngecek sendiri ke BPN segala macem, sampai akhirnya ketahuan bahwa loh kok suratnya udah atas namanya dia gitu. Sampai kami akhirnya datang ke rumah, ngobrol sama dia. Di awal-awal pun kami masih menyelesaikan, berusaha ya menyelesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadi benar-benar yang menanyakan ke dia apakah ini benar, surat udah berubah atas nama dia, segala macem. Masih belum mengakui, masih keras, masih menyalahkan orang lain, which is Farida yang dia bilang adalah notaris dari Tanggerang ini gitu kan. Nah dari situ baru pelan-pelan kami juga minta ketemu sama Farida mbak. Terus kemudian ada tokoh lagi lainnya yang dijadikan kambing hitamnya lagi bahwa katanya ini semua diurusin sama ada satu lagi namanya adalah Cito gitu kan. Jadi dari situ pokoknya intinya di satu persatu mulai terbuka lah gitu. Oke, Mbak Nirina total ada enam ya sertifikat aset tanah bangunan yang disalahgunakan. Apakah itu enam-enamnya sekaligus semuanya disalahgunakan? Iya, jadi di antara enam surat itu dua diantaranya sudah dijual, kemudian empat diantaranya digadaikan ke bank. Dan sesuai duga, maksudnya diduga bahwa uang yang kemudian mereka dapatkan atau Ririka Smita dapatkan itu dijadikan modal untuk dia untuk membuka usaha frozen chicken, ayam frozen gitu deh. Dan itu sudah dibuka lebih dari lima cabang. Oke, Mbak Nirina sebetulnya latar belakang dari mantan ART Ibunda Anda ini apa sih Ririka Smita ini? Kenapa bisa punya skill begitu ya untuk menyalahgunakan sertifikat-sertifikat tersebut? Inilah kenapa saya ingin kawan-kawan juga untuk menggiring istilahnya mengawal kasus ini hingga selesai sampai kejaksaan dan pengadilan. Karena di satu sisi ada orang lain, which is dari notaris yang dia kenal ini, yang memberikan istilahnya ide-ide ini gitu. Karena kalau menurut saya dari ART ini, memang dia itu sebenarnya bukan ART istilahnya apa ya. Dia ini adalah seseorang yang ibu saya berikan kehidupan. Dia itu adalah anak dari mantan suami temannya ibu saya yang kemudian mereka punya konflik keluarga dan dengan besar hati ibu saya memungut dia untuk diberikan kehidupan yang lebih baik. Dikasih rumah, dikasih pekerjaan yaitu menjaga aset-aset ibu saya yang adalah kosan. Dia boleh tinggal di situ tapi istilahnya dia menjagalah kosan itu juga gitu kan. Nah dari situ kemudian dia, jadi sebenarnya juga waktu ibu saya menduga suratnya hilang itu, itu sebenarnya digiring sama dia opininya gitu. Karena ibu saya kan udah usianya 69 pada saat itu udah mulai lupaan gitu ya. Terus jadi kayak seperti di, ini hilang nih mam, ini nanti aku punya kenalan nih, nanti diurusin aja semuanya gitu loh. Nah pada akhirnya kami ketahui bahwa sebenarnya suratnya tidak hilang, tapi dia yang ibaratnya dia yang ngumpetin dan dibuat jadi menghilang gitu kan. Nah dengan kenalannya dia inilah akhirnya dikenalin ke si notarisnya atau PPAT Farida itu untuk katanya diurusin gitu loh. Jadi itu dia yang, jadi dua orang ini nih yang menjadi otaknya yang memang sekarang ini, makanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Polda Metro Jaya, Bapak Irjen Paul Muhammad Fadil. Terima kasih juga di Reskrimum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes itu bagus ada Hidayat, Kak Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya juga Bapak Petrusila Lahi. Terus ada juga Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, Bapak AKP Kemas MS Harifin. Terus penyidiknya juga ada Unit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, yaitu diantaranya Bapak Aibda Selamat Susanto dan juga Bapak Bripka Yurizal Akmal. Karena sudah istilahnya membuat pelaku tersangka ini Riri Kasmita dan juga tersangka Edrianto suaminya dan PPAT Farida ini telah dilakukan penahanan. Ya, Mbak Nirina secara proses hukumnya kan sudah berlangsung ya, tapi apakah pertanyaannya aset-aset Anda dan keluarga tersebut bisa kembali lagi, dibalik nama lagi atas nama keluarga Anda? Nah ini juga merupakan perkembangan dari kasusnya juga ya, harapan kami memang main goalnya adalah mendapatkan kembali hak kami sebagai ahli waris, yaitu surat-suratnya kembali atas nama kami sesuai dengan dari awalnya gitu ya, tapi kan memang ini akan menjadi perkembangan kasus berikutnya karena ini ada hubungan juga dengan bank yang diagunkan, terus juga dengan yang sudah dijual, ya ini masih berproses terus sih Mbak Sylvia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.